Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini saya mau review ya model gorden namanya gorden kupu-kupu seperti ini jadi gorden kupu-kupunya itu terdiri dari dua stick ya atas bawah dan juga kainnya ya kainnya seperti ini banyak macamnya teman-teman bisa order ya di penjual gorden atau tukang gorden ya Nah ini saya jenisnya puring tapi puringnya tebel ya dan karena tebel itu jadi dari luar itu tidak terlihat Kenapa saya pilih gorden kupu-kupu ini karena ini jendelanya adalah kecil dan juga dari kayu ya dan tentunya untuk pencucian saya agak sedikit ribet kalau gorden yang ditempel sayang paku-paku juga gitu ya kalau ditempel di tembok suka ditarik-tarik anak kadang suka dijadiin lap sama anak gitu ya kalau yang ditempel di tembok tuh kalau gorden jadi saya jadinya ini ya gorden kupu-kupu ini nah yang ini ada yang sebelah kiri itu sebenarnya dari sananya seperti itu ya modelnya ada ikatnya namun sehari-harinya saya pakai tanpa diikat seperti ini ya karena kalau diikat jadi masih rada kelihatan dari luar ya seperti itu untuk harganya ini tergantung penjual di daerah teman-teman ada juga bisa online ya namun saya kalau online gitu khawatirnya ukurannya tidak sama dan saya juga nanti males ke tukang jahit lagi saya nggak bisa jahit gitu ya jadi saya beli ke tukang gorden ini se-se gordennya itu satu kusen ya satu kusen jendela Hai 175.000 ya seperti itu jadi ini cocok untuk yang minimalis nggak suka gorden yang di bor di tembok gitu ya tapi ini selera sih selera teman-teman aja ya seperti itu dan untuk kainnya juga bermacam-macam harganya tergantung kainnya ya seperti itu ya dan tergantung panjang kusen dan lebar kusen juga ya nanti biasanya tukang gorden yang akan menghitungnya Hai jika kira-kira kemahalan atau di luar ekspetasi ya harganya teman-teman bisa nego ya seperti itu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati